selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 Bapak-bapak ibu-ibu yang diberiakan Allah Pada kesempatan di pagi bilang siang ini kita berkumpul bersama Dengan satu tujuan acara kalau di halal Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Dan setelahnya sentiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Selamatkan salam Semoga selanjutnya Saya berbahagia Saya sengaja kerana kesentuh sifat Karena memang yang saya lihat hari ini Orang-orang istimewa pencetak di penasupan Gak mungkin adik awal jadi pencerapan Kalau bukan berkat guru-guru SD guru Makanya kalau ngomongin guru sesuatu Bukan kepala Tapi hari ini berkelipang Bapak-bapak itu diomong Kebetulan saya esen saya diperlambang waktu Masuk SD tahun 80 kelas 1 SD Sampai sekolah SNP alhamdulillah SMA alhamdulillah Turya alhamdulillah Kebetulan yang saya ambil Diburusannya sarjana ekonomi Tapi kenapa asetnya jadi penceram Itulah garis takdir ternyata Untuk ngitung on Kenapa saya sampaikan begini Budiak pendidikan adalah fondasi dasar kemajuan sebuah bangsa Cuma apabila kadang-kadang orang yang bikin Indah-undah dan akurat berlebihan Saya betul sejak kelas 1 sampai SMA pun pernah rekin 2 Selalu satu Bahkan juara menurus kecamatan bekerja SNP waktu itu Bahkan diterima di SMA negeri Nah ini kenapa syakir tak begini Dulu dengan sekarang juga berbeda Guru di tahun 8 Tuhan mungkin jadinya baru 40 ribu Mungkin baru 60 ribu Sekarang guru mobilnya mewah-mewah Jangan menurutkan apa Anda sedang melakukan bisnis Apakah mobilnya kunas Bukan menurutkan anak titik tapi menurutkan dari kolektor Bagaimana sebuah bangsa akan maju ketika punya tidak konsentrasi untuk memajukan anak titik Saya di musri jadi wakil guru untuk tulis di papan tulis Dengan enaknya dia preta Bukan awansi ini dia menurutkan KMS Tolok ini tulis Tunggu mau kemana Tekan Den Dan ternyata warna apakah disitu terjadi juga cari Tunggu mau kembali Tunggu mau kembali Banyak peningkapan Tapi semakin banyak Berlepak Mohon maaf Terlalu menurutkan Tunggu mau kembali Tunggu mau kembali Tunggu mau kembali Bangsa terjadi di depan Saya belum bahas halal di halal Apalah artinya halal di halal Kalau manusia yang mendengarkan Masih sibuk bikini setoran Satu tanda-tanda Guru semangat Kita lihat dulu Saya sering sibuk Pak Hanis mohon masukkan Anak-anak sekarang Cirkulasi oksigennya tidak lancar Ke otak Karena posisi bangunya Tidak seperti bangu Meja di tanda-tanda Yang berbeda yang miring Kalau bentuknya miring Mulisnya bisa tegak Maka simulasi darah akan rancar Otak jadi cerdas Tapi sekarang Mejanya di luar Jadi datar Patak yang berbeda yang miring Maka simulasi akan terbatas Masih ke otak oksigen Wajar Bocai cerdasnya di HP Kuang Karena guru Nek-nek-nek Nek-nek 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 Ketika PQK SK sudah ada Gaji di pundang Isinya sudah ada SKnya Tidak Gaji di pundang Apalagi penceram Pundang Ini sisi guru Kalau lihat Gaji di pundang Paras Luar Bapak Luar biasa Perjuangannya Luar biasa Perjuang-perjuang Jaman Bodo Sekarang Kaksuditas Enak Pak Kelengkapan Hebat Pak Dulu ada Kasih suhu Kedelai Setiap Satu minggu Dua hari Kalau saya Mau Teste Jangan Nyaki Anak-anaknya Seragam Anak-anaknya Kelas tiga Pake Gedong Sebab Luar biasa Luar biasa Luar biasa Baris lebaran Selesai lebaran Bisa dipake Untuk sekolah Pakai sepatu Saya Kelas Deng SD Baru Pakai Sepatu Ketika itu Ada Bistub CPSR Cara Belajar Saksiswa Aktif Itu Di Tahun 8 8 8 5 Awal Saya Masih Ingat Itu Mencintakan Sekolah Situa Yang Mereka Di Belajar Kalibatuh Satu Dengan Yang Lain Sekarang Mulai Hampir Bunga Yang Kedua Pendidikan Penantaran P4 SG Diajarkan Saya SMP Diajarkan Mas SMA Diajarkan Bagaimana Akan Kuluh Kuluh Mencintai Tanah Air Sementara Fondas Agama Tidak Diajarkan Fondas Negara Tidak Sampai Bagaimana Anak Diri Bintanya Saya Pernah Punya Sampai Satu Dulusan SMA Tata Fondas Coba Pancasila Singgima Dari Dari Satus Anak Yang Hebat Cuma Dua Belas Yang 88 Org M Sampai Jawaban Tidak Tidak Bagaimana Bagaimana Mencerdaskan Bangsa Pendidikan Hak Dan Buat Tuhan Sampai 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 Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Disi Sampai Kombo Saya Maaf Tidak Kritik Gurunya Tapi Hanya Masih Pendidikan Dimulai Dari Semangat Yang Ada Dalam Sampai Kita Nawait Punya Ibadah Kepuniyate Ikhlas Ini Kadang-kadang Rumah Rumah Tanggal Muda Makin Upe Manjir Tidak Tanggal Tua Keluar Berjarakan Nemo Maaf Saya Dukat Guru Ini Tapi Lagi Pancat Kepuniyat Yang Kedua Dari Sisi Anak Murid Macem-macem Karakter Bahkan Di Pendidikan Juga Ada Sebuah Pengajaran Tentang Psikologi Pendidikan Bagaimana Menghadapi Sisi Puswa Yang Model Begini Sakrit Yang Model Begini Murid Yang Model Begini Ternyata Guru Yang Hebat Itu Yang Bisa Berubah Alak Ter Alak Yang Nampal Jadi Baik Ter Tel Tidik Apat 통at saya mohon maaf murid yang paling banyak dipukul oleh guru dengan menggali sekaligus di jenis sedikit ada fotonya kemudian ada yang merekam ramai dunia media sosial ramai masih peran hukum pikir tidak seperti negara tetangga kailan mohon maaf Malaysia mohon maaf itu kurikulumnya bagi bertahun 50 tahun sekali Indonesia beda penginan beda pemijakan arti terkembalik pemoleman apalagi yang memegang pemijakan bukan dari dunia politik yang sering ketika diratakan dirumuskan undang-undangnya bagaimana ini setuju paham nggak pernah ada inovasi maka ini terjadi di negara kita secara umum bagaimana melahirkan anak didik yang punya putu yang besar kalau kemudian kebijakannya berubah berubah sekelas anak SD dipaksakan dengan harus posi bahasa Inggris sekelas anak SD dihati diberikan sebuah obat untuk abis ini dan sebagainya belum masaknya maka kuncinya dari dulu bagaimana mensikapi bagaimana mengformasikan apa yang disampaikan agar berhasil karena anak-kelas anak-anak SD masih dalam dunia berumah yang bisa dipaksakan ini ini di awal yang ketiga bahwa abad ibu wali murid dulu anak-anak kecil waktu setelah di awal yang kecil waktu setelah umum saya adalah guru SD melahirkan istri atau bahwa abad ketemu salaman saya maaf punya guru SD berubah berkaji dengan saya beliau lupa bahwa saya mulai beliau maju menawar dia maaf ya itu bapak jadi bimbingan khaji tetap dalam artinya kenapa seorang budak akan bangga ketika anak didiknya jadi seorang si Anu jadi ketua Anu, si Anu jadi profesor, si Anu jadi dokter dalam diri Anda berkata menyebabkan pendidikan kembali ke perusahaan secara utara karena bulan romaton juga seharusnya romaton juga bulan pendidikan bulan pengajaran kelihatan berhasil atau tidaknya ketika sudah masuk bulan sabat dia di kampung-kampung romaton bulan-bulan 4 bulan matang mohon maaf ibu bapak-bapak saya sering agak perlu juga bagaimana anak muda sebagai contoh ada seorang guru tapi ketika di rumah nggak pernah terus jil ada seorang guru kadang dan kemana-mana pakai cetang pendek, kaus toblok, padahal itu orang yang jadi pendidik maka romaton ini bukan bulan umat-umatan lagi bulan romaton omat malam bangun dengan malam bener tapi begitu sahabat, sepi romaton itu murahnya baca Tuhan di atas negeri, tas kisah, orang baca Tuhan sampai suruh buk, sahabat, sepi, romaton itu pakai bisanya muslimah, selesai semua itu bukuk, sabat, begitu sahabat, bukan silah-silah, eh masing-masing ke pantai Pak Kiyai tahu kita ini keberang bukuk, sabat, bukan silah-silah saya punya anak muda, 13 tahun, kebetulan mohon maaf, anak-anak saya nggak tahu yang ada yang sekolah bukuk, sabat, suka pengen mongong asli karena kan saya, sabat, orang-orang jalan-jalan, nggak punya panggungan, nyewar, nyater abad punya kopi, kok nggak jalan-jalan, bukak jenuh di lepang pikir, 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 gimong pantai berubung anak pengen, bapaknya donjang tapi nggak boleh kebetulan kebetulan saya bukuk, kabupaten, telepon anak-anak yang diantar bersama sastraikum, ada pilar kosong adakah yang aksesnya tentu tuh jangan-jangan ada yang kenal saya saya sewa satu pilar di sana, tenang dipikir laut bawa cucuk, segala macem lagi duduk, enak ada yang menyapa juga, ternes Pak Kiyai sawar yang setor padahal nah ini konteksnya halal bihal betul yang disampaikan Pak buat halal bihal istilah yang ada di Indonesia di negara yang tidak ada ini awal masanya bungkarno dan buyah bagaimanapun kesatukan umat yang terpecah belah ketika ada satu pemersatu maka itu dinamakan silatur rapi cuma dibahasakan menjadi halal bihalal tapi apalah artinya sebuah istilah yang penting makanya yang tergagung mampu di aplikasikan dalam kehidupan saya mana contohnya Pak orang yang bertakwa itu maaf karena tujuan romantan juga tidak ada agar kajian bertakwa kepada Allah peningkatan ibadah seperti kiri takwa peningkatan ibadah menampakkan sesuatu baik waktunya dia lagi sekaya lagi miskin lagi senang lagi susah tidak peduli jadi saudako dia lakukan ike pikiran bikin air patungan isu kurung sedang kacar itu jodoh kita menghonorel tidak boleh gaji yang penyaganya panah cukup minus guna cicilah Allah kita lakukan saudako yang di atas sisi dinaan luar biasa saudako yang hebat itu orang yang mau saudako padahal lagi yang kaya saudako wajar sugi saudako tidak salah mampu saudako bagus tapi yang lebih hebat itu lagi pusing lagi miskin saudako kalau nyatakan sebuah 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 panah 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 pencipta ingin makan sesuatu buah-buahan yang segar mengingat ke suaminya pengen makan apel kata suaminya sebuah 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 bukan lima putan putannya bukan sekilo satu hanya untuk isi sewijil atau dicangking-cangking di kantong tengah jarak anak muda kita duduk makan belum dihina sepertiga bapak dua per tiga rabi lagi malah kudas tidak sebagian berikan kepada tukang minta kita pulis ke jalan lagi makan enaknya pernah tiga maka ibu tolong kalau suami lagi makan tidak minum agar dia kurang nasi itu apikan perempuan itu begitu guru gitu loh ibu meniklah kucing, nong, 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 nong paham ketika satu iris dimakan oleh kukhristua itu dia ngomong lagi anak muda berluar seiris maning si konyami rabi mendapat seiris mamang si koro habis luar menjagung maning habis bisik tidak keluarga pun diberikan semua model kita tetap denglahan akhirnya tidak bawa pulang itu apa habis beliau pulang ke rumah apa takut dimarahin maaf tidak laki-laki hebat itu dimana karya hebat kadang-kadang maaf jadi ketua di semua kacau wah sampai rumah di rumah ke anak buah kutih kutih warah-warah sampai rumah kutih kutih di madera cek saya berani saya berani ngomong ini ada istri misal ketika sampai rumah salah walaiku walaiku salah si tifat tanya kat mana apelnya lalu anasih ngejalu ketekatan apa dimarahin asal gajian ditapur seliput coba seliput gajiannya berapa ini kalau bisa disesanya begini jangan 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 bu bu ibu betul yang dikatakan pacar kasih tadi dan pasatis luar biasa tahu saya pernah membahakan sebuah kitab sebuah kitab sebuah kitab yang sebuah kitab ibu 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 24 sampai jam 2 perhatian pasti akhir bulan saya 24 juta bapak sebulan 4 juta 5 juta sampai 8 juta ada yang pasti mohon maaf saya sekali cerama selamat suku berapa aduan adalah aduan suhuri profesi nikmati sayang kalau orang pernah mencintai profesi resiko apa dihadapi yang ada sebuah keyakin oh jangan jangan begini jangan jangan Orang kalau selalu takut pada sesuatu yang belum terjadi, hidungnya akan gawang. Saya punya prinsip buah yang diajarkan buah saja ini. Dia berusaha sukses. Tapi saya ambil hikmannya. Apakah kebeliau jangan pernah sesali pada sesuatu yang telah terjadi dan jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi? Anda jadi guru, Anda tentu. Wih, nyesel teman-teman, jadi guru. Pegelai doang. Berarti Anda sudah mesampingkan tangan. Jangan pernah menyesali sesuatu yang telah terjadi. Lupakan, tapi sebagai jerminan. Tapi juga ke depan, jangan pernah takut pada sesuatu yang belum terjadi. Enjoy saja, lakukan saja. Kalau kita lakukan sesuatu dengan keyakinan, Allah akan dikasih inspirasi. Tapi kalau tidak pelakang, kapan lanjutnya? Kalau tidak pelakang, kapan lanjutnya? Ini satu hal. Nah ketika ditanya oleh Siti Fatimah, kan mana apunya? Habis ada yang minta. Apa jawaban istrinya? Tunggu, bapak, akunya juga sudah sembuh. Ini dari asodakotu, tanjepat, mimpala. Orang yang mongosodako bisa menolak segala sesuatu musibah. Pengen jauh dari korona. Ini normal, kita banyak bantu orang lain. Allah akan senyakit dari bumi di sana. Walaupun saya berterahat, tiga kali vaksin juga sampai poster. Teman-teman bertanya-tanya, jangan sekeras ngomong. Jadi, itu produk cina sih. Merusak kapal, mengislam hancur. Dia nangis vaksinnya. Kamu jangan vaksin. Vaksin iku rekayasa, kamu siap, gak ada yang dibohong. Saya kembalikan kepada yang menanya itu. Kamu sekolah lulusan apa? SMP jadi dalam. Tadi panggung, 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 panggung. Kecuali kalau diberi doktoran, kamu 20 tahun. Cerita panggung ke saya. Saya percaya informasi tergantung kapasitas jangka-jangka lagi. Cireng-jangka lulus SMP, bos. Cik dibahas, bis kemergi. Kan banyak orang terkenal. Cik jangan contik, Cik mati. Mati, gak kebatu. Ketua ini mati di DRW. Contik, mati. Sampai akhirnya, api sudah mati digital. Nah, kebatu ini, kecuali aku sendirian bisa. Jadi, simple, Pak. Ini yang mengajakkan begini, tugaskan para guru SD. Mencintai tanah air. Bagaimana kenderaan kita diperjuangkan. Bagaimana kita bisa merdeka. Bagaimana pahlawanan. Jangan bicara guru agama, betul. Kita ini guru yang beragama. Sampai, Tuhan. Bagaimana kita mencintai tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air. Bagaimana kita mencintai tanah air. Bagaimana pada iman. Siapa beliau? Di hari hasil hasil. Bagaimana kita mencintai tanah air. Allah, nina, 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 nina. Saya punya ayah. Bagaimana mencintai anak sejak saya kecil. Kalau dia marah sama anaknya. Atau sama ibu saya. Beliau juga mau. Paling jengkel dengan macam itu. Dan berita bos, pesan. Selesai, sakit. Sebentar, waras, sembuh. Tapi jengkel aja. Itu pun jengkel. Ya, tapi dia boleh. Bagaimana makan. Bagaimana kita menengah. Jengkel aja. Ibu-ibu, suaminya, yang akan menengah. Bagaimana kita menengah. Bagaimana kita menengah. Masa ini dihukum sekali. Sakit, sebentar, sembuh. Jengkel, agak, engkel, mematakan serba, kakut. Masa, salah, kere, salah. Tuhan juga begitu. Muliakan istri anda. Karena hidup anda akan semakin berkat. Kedika anda memuliakan keluarga anda. Ini dua. Walkal di melalui. Mampu. Tuhan awal. Baru terakhir. Walau. Wina. Amin. Nas. Saling memaaf. Antara. Namun. Sia. Maka oleh karena itu. Di siang ini. Allah jadikan. Walau. Parana. Saling memaafkan. Satu dengan yang lain. Kemudian kita bersama-sama. Kenapa ada wadah. 3DNI untuk menjadikan sebuah tempat saling putar informasi, saling memberikan pengharapan, saling putar pengalaman, karena setiap tempat budaya beda, tradisi beda. Walau pun satu kecamatan tentu bahasa berbeda, pendekahan berbeda, kultur berbeda. Kalau saling berbagi, insya Allah akan berhasil apa yang kita tidak ditangkap. Kayaknya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, dulu-dulu kita se-Indonesia, Allah berikan pahala yang berbeda. Ini lakunya pahlawan anak-anak yang besar. Kalau Anda ingin jadi pahlawan itu, tolong jangan sering banyak menentuk hak, tapi berupakan kewajibat. Waya demo menaik lagi, uh semangat, waya ngajar dan hilang. Namun kebunilah dengan saling, mohon maaf, saya tidak panjang lebar, karena jam 1, jam 1 di Serang, ada peralatan jam, pakar musa, perubatan di Serang, sejauh saya jadi Dewa Pernasehatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf untuk segala kesalahan dan kegurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton sekalian memimpin doa. Nasarukasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya wabarakatuh, ya wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.